Intro Halo selamat malam Cinta One Pride Kita jumpa lagi di Fight From Home The first fight show Made From Home Dan pada kesempatan kali ini Kita akan menampilkan Dua fighters yang Sama-sama memiliki talenta Luar biasa bertanding di arena One Pride, keduanya juga Sempat bertanding Kita gak tau nih Hasilnya waktu itu Apakah salah satu dari mereka cukup puas dengan hasil tersebut Karena hasilnya juga masih Sangat kontroversial Yang pertama, dia adalah fighters Yang sangat bertalenta Asal kota Solo, tergabung di Khan Academy Solo Memiliki rekor bertanding Lima kali menang Tiga kali kalah, delapan kali bertanding Di One Pride Arena, dan dia juga Memiliki tiga gelar, gelar apa? Nanti kita tanya Dia adalah The Farmer Bria Nataro Shadi Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Di kalangan petarung Mixed Martial Arts Indonesia Petarung yang satu ini terkenal dengan sebutan Submission Artist Pasalnya, hampir semua kemenangannya diraih dengan teknik kuncian Dia adalah Bria Nataro Shadi Kecitaannya terhadap dunia pertanian Membuat petarung asal Khan Academy ini Diculuki The Farmer Beri, cerita-cerita dikit dong Kesibukannya hari ini Atau selama pandemi inilah Cerita-cerita dikit Ini udah lama gak tanding loh, Bri Oh iya ya, kali ini memang fokusnya udah beda lagi sih Mas Tapi tetep, nanti next tetep bakal tanding lagi kali ini Untuk kesibukan kali ini tadi ya biasa tadi ngajar-ngajar aja Sekalian tadi ke lahan sebentar Lihat lahan melon, sekarang lagi ngurus ini Bang Apa namanya? Hidroponik ataupun aeroponik Hal seperti itu sih Jadi di rumah kaca atasnya Jadi lagi ngurus bertani Bang Tetep The Farmer ya Tetep The Farmer ya Ya kan kita denger nih Bri Anata Rosadi ini punya tiga gelar Gelarnya tuh gelar One Pride atau gelar yang lain nih? Boleh cerita dikit dong, ini kan inspirasi juga Itu tentang kuliah sih Mas Belajar sih Mas, pendidikan sih Apa aja sih, Bri? gelarnya Bri? Untuk S1 saya ada dua kebetulan Mas Saya S1 pertanian Sehabis itu yang teknik mesin Alhamdulillah juga udah lulus Yang S1 juga Sehabis itu saya lanjutin ke manajemen SDM Sumber daya manusia Itu yang S2 nya Satu teknik mesin Terus S1 pertanian S2 nya SDM Manajemen SDM Nah terus sekarang ngurusin tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan Mas Tetep bertani juga Tapi samping kan sambil ngajar, sambil latihan Tetep lah Asal mulanya terjun ke bela diri Cerita dikit Asal terjun mulanya ke bela diri sebenernya Mungkin dari SMA Mas Dari SMA saya belajar Jujitsu SMA kelas 2 itu Sehabis itu saya lulus SMA Nah Setelah sehabis lulus SMA itu Sampilan kuliah saya jualan gorengan selama satu tahun Sehabis satu tahun jualan gorengan saya Out dari gorengan saya Sehabis itu saya pengen latihan saya Nyari pelatih saya, Yohan Mulia Di Hana Akademi ya? Hana Akademi ya Jadi pertama kali saya datang di Manang Saya pengen belajar Belajari MMA Dimana ya ternyata diarahin ke Yohan Mulia Legowo pelatih saya Oh jadi pertama Jujitsu Terus ngembang ke MMA Ngembang ke MMA Boleh dikit cerita dong Lawan Ini kan kamu udah 8 kali Kalau di One Pride ya Yang masih penasaran lawan siapa? Mas Edu Mas Edu Eduard Firmanda Mas Edu Yang belum ada apa-apa loh Mas saya udah tiba-tiba mas Sepertinya over the friend sih mas Kan gelu kan nurunin bergad badan juga Kayak gitu kan Tapi semua itu lah gak bisa buat alasan juga Yang namanya kalah saya kalah Gitu aja Kita langsung panggil Lawan dari Briannata Rosadi Pada kesempatan kali ini Fighter yang satu ini Lawan dari Briannata Sangat kontroversial Sangat banyak sekali penggemarnya Karena selain penampilannya yang atraktif Di atas arena Di luar arena penampilan Dan di luar sedi bela dirinya pun sangat menghibur Dan orangnya sangat jenaka Dan dia juga memiliki prestasi Di cabang bela diri Nasional lainnya Memiliki rekor pertanding 5 kali menang 4 kali kalah Dia ikut di One Pride Sejak One Pride pertama tahun 2016 Penampilannya sangat atraktif Julukannya adalah The Joker Dia adalah Edward Fernandolo Ceria dan selalu tertawa Itulah pembawaan petarung yang satu ini Namun ketika bel berbunyi Wajahnya sontak berubah Tak ada lagi senyum Hanya keinginan Untuk menaklukkan lawan Dia adalah Edward Crazy Joker Fernanda Tercatat 9 kali bertarung Di ajang One Pride MMA Crazy Joker Menelan 4 kali kekalahan Dan berhasil Mengandaskan lawannya Sebanyak 5 kali Sebuah rekor Yang tidak terlalu buruk Untuk seorang petarung Dengan latar belakang Beladiri Wushu Apa kabar Do Baik Om Kabarnya baik Om Baik Om Baik Baik Aduh Ini Lagi persiapan Fightnya 37 Tapi kayaknya Mesti sabar lagi Do Ya Pada kemarin Sudah persiapan Om Buat tanding fight Yang ke 18 Eh tiba-tiba diundur Memang belum rezekinya Kali kan Tapi Mungkin Karena corona juga Om Karena corona cepat berlalu Om Biar hobi kita tuh tersalurkan Om Amin Bener-bener Lagi itu kalau ngeliat badan Lagi kenceng-kencengnya tuh Do Persiapan udah sangat Maksimal kayaknya Do Udah 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 Menghayal Hari Sabtu Makan enak Eh tiba-tiba di cancel Om Boleh cerita Do Awalnya sebetulnya Wushu langsung Atau ada bela diri lain Do Jadi Aku tuh Nasibnya sama kayak Mas Briana Atau sebelumnya Tadinya kan Anak jalanan di KRL ekonomi Jambu Ditape kan Ya Edo tuh bisa Bisa Kepilih Dan berpartisipasi lah Di Wushu nasional Mungkin pertama ini Om Aku orangnya Orang Orang paling beruntung kali Om ya Mungkin sebagian orang Orang paling beruntung Maksudnya Maksudnya Latihan dulu Baru 3 bulan Tiba-tiba Udah bisa main prapon Tolos Prapon Main pon di Riau 2012 Sama DKI Wushu DKI Dibinain sama Dilatih sama pelatih asing Langsung Oh Dari Cina Iya dari Cina langsung tuh Hampir 2 tahun lebih Latihan Jadi Bener-bener jadinya Ya Paling beruntung lah Brian Ata Ini Pertandingan kalian kan Waktu itu Tahun 2017 ya Ya 17 Kayak Pertama kalinya Itu baru Ronder pertama Terus Apa Brian Ata Fidra ya Iya Padahal Sebelumnya Brian Ata Juga udah ngeliatin Kemampuannya Di pertandingan sebelumnya Edo juga gitu Puas gak dok Kemenangannya Oh dong Sebenernya Edo Waktu pas ketemu Sama Mas Brian Ata Itu Mungkin dibilang Rezeki om Nasib om Karena kan kita Gak tau kan rezekinya Semain sama Pas Brian Ata Itu Kebetulan Istriku lagi Hamil itu om Hamil anak pertama Makanya itu Hanya rezekinya Itu ya Berarti caranya Gitu ya bang Biar gitu ya Besok aku coba Bang Beri Berian Ata sendiri Gimana Beri Ketemuan lawan Edo Yang singkat Menit detik Masih detik awal Menit detik-detik awal Sedikit Pekinnya jual beli sedikit Habis itu main Seperti itu kan Mas Nah tiba-tiba Waktu takedown Mak cekling Gitu Ya Allah Gitu Mau gimana Ngamanya kita dipertandingkan Kedua petarung saling memberikan tantangan Dalam setiap tantangan Petarung yang kalah Akan mendapatkan huruf Demi huruf Dari FFH Sebaliknya Petarung yang lebih sedikit Mendapatkan huruf Akan menjadi juara Fight from home Selamat bertarung Kita mulai ya Paham aja dulu om Senior Mas Mas Drianata dulu Kapan pertama kali One Pride Diselenggarakan Tanggal dan tahunnya Pertama itu main Dikelapa Aku udah main itu Ketanya 2016 Iya Bener mas Cocok Coba kan aku minta tanggal Ya guys Nyerah mas Aku udah bikin pertanyaan Asyik 16 April 2016 Bang Oh 16 April Ya Itu pertama kali Apru Bermain Terus Saya abis itu main Oke Bener-bener Mas Pertanyaannya Jangan susah-susah Aku binung Mas Aku tak buang Kewonogili Ke rumah Kertuamu Nanti Mas Kita tanggal Tanggal berapa Kita Tanding Mas Tahunya 2017 Iya Tahunya 2017 Bulan sama Jangan Mas Aku lupa Itu gak bisa Gak kenal Lihat ya Mas 14 13 13 Februari Kalau gak 13 Maret Mas 13 Maret 13 Maret 13 Maret Edo Lihat Edo Lihat Youtube Oke Jauh Gak tahu 9 April 9 April Seriusan 9 April Yo Yo Itu mas Mas Siaran Tunda 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 Mas 9 April Yo 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 Oh Oh Udah lama Aku gak Tanding Ini Mas Sama Mas Satu tahun Lebih Mas Ini Mas Tanding Mas Jawabannya Betulnya Mas Salah Mas Jawabannya Tadi 13 Maret Ya Kita kan Tayangnya 9 April Mas Sebetulnya Tadi Brianata Jawabannya 13 Maret Tayangnya 9 April Betulnya Tandingnya Itu 18 Maret Mas Brianata Nah Iya kan Mas Aku lupa Pokoknya Maret 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 Oh iya Mas 13 Maret Itu Ulang tahun Mantan Saya Mas Lupa Mas Karena Tadi Mas Brianata Salah Jadi Mas Brianata Juga Dapat Nilai F Pendudukan Sama Kuat F Untuk Brianata Dan F Juga Untuk The Joker Lanjut Lanjut Berikutnya Doh Iya Masa Itu Biasanya Suka Godain Cewek Cewek Cantik Takut Ketauan Nyonya Kan Di TV Sebutkan Lima One Red Angel Aja Lima Lima Semua Apali Aku Ngerti Cuma Sekarang Lima Lima Nama One Red Angel Yang Udah Pensiun Dih Boleh Boleh Semuanya Mas Yang Udah Pensiun Dulu Pernah Cipika Cipika Aku Mas 2016 Aku Ingat Banget Aduh Aku Nyerah Mas Gak berani Aku Diketin Angel Mas Nyonya Mana Cindy Kali Itu Siapa Lagi Tanya Cindy Siapa Lagi Oh Cesta Aduh Oke Lima Tiga Dua Satu Oke Nyerah Oke Oke Om Kalau aku Angel One Plate Aku Nyerah Om Tapi Kalau Cewek Cewek Yang Lain Aku Kenal Om Jangan Lain Oke Lain Tidak Criana Tadok Mere Aya Ya Ya Om Siapa Siapa udah lama ini jadi enggak nge yang kau jual Firani oke ini Firani oh playboy playboy aku kan apa wanita harus hafal ini setia iya ya menang-menang kamu udah punya istri dulu kan kamu gitu jadi bang jadi gini bang dulu kan waktu saya kuliah disuruh kan bang saya kan kenal cewek satu kan saya kenal itu ternyata cewek itu temennya temennya ceweknya itu temennya nyonyanya itu itu sepentingnya aku pernah tahu waktu dulu di Kambut apa gimana ya di jalan kok sama itu ya Wah bumi ini sempit oke jadi kedudukan sementara adalah Eduard Firnanda udah mengumpulkan kita lanjut ke channel berikutnya pindah bola lagi Eduard Firnanda The Joker silahkan kan gini mas kita kan petarung pasti kenal kan siapa wasit yang mimpin pertandingan kita mas wasit yang mimpin pertandingan kita siapa 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 oh iya mas oma bacoro iya 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 aku ingatnya pokoknya orangnya tinggi besar namanya siapa terus mas latif kan bilang langsung dihitung satu dua asalnya pas aja juga ya ah masa wasit orangnya gapal sih hehehe aduh ya Allah so my wuh itu ganteng banget bang itu ya rambutnya dikucil bang itu kembali bujang itu hehehe 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 wuh kan gede badannya hehehe oh iya hehehe 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 dua sama brian latarosadi mengumpulkan huruf F dan H sementara edward sirenanda sama-sama mengumpulkan F hehehe F tapi sebetulnya Dri penasaran gak sih Dri waktu pertandingan edward jelas penasaran mas penasaran penasaran banget gitu ya Allah kok bisa-bisanya gini gitu tapi ya gimana ya masa itu ya pokoknya mas Brerta tenang aja nanti aku chat Welter nanti bang Welter atuh schedule nya hehehe siap 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 ya hehehe yang penting Corona ini selesai dulu bang iya Corona selesai Bismillah nanti bisa lanjut ke pertanian-pertanian berikutnya iya kan selesai lah aku dua kali event di cancel mas aku ini dua kali event sebenernya dipanggil mas bulan Juni sama Juli ini cuma wah nanti dululah suasananya kayak gini gitu tak berlangsung dulu aja kemarin otom pasti bulan Maret mau sama Billy Pasulanta gagal gara-gara kalau nanti terus lakal 18 ini harusnya aku turun gunung hehehe turun casur hehehe warted kan sudah berusaha cuman ini kembali lagi ke ini jatuh nah ada gak yang menjadi perhatian khusus dari Briana Tata soal manisnya Ido yang harusnya saya kalo ketemu mas Ido itu gimana mas ya bukan kok serem atau gimana itu malah bahagia jadi ketawa terus mas gimana gini gini dia selalu cerita apa gitu ini artness real gak bisa mau emosi ya gimana ya kan tiba salah juga jadi yaudah kayak pertandingan ya kayak kita sparing apa-apa gitu aja sih mas ya mikir ya aku tuh dulu tuh kalo tanding ketemu orang glabler pasti don makanya bilang aduh kenapa sih lawan gue harus ketemu anak glabler gitu bjj anak bawah sedangkan aku pengennya striking tapi dulu sempet lah ada jadik jadik ketemu mas Bilyanata karena glablingnya kan lumayan ya dibilang bagus banget ya kan gak pusing gak pusing nah makanya kan disitu aku mulai belajar grappling tuh pas kalah dari brando mau mana disitu aku terus belajar 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 jadi aku kan dulu kurangnya di grappling jadi aku belajar belajar jadi sekarang mau ketemu trekking grappling semangat semangat gak ada takutnya kita lanjut tadi terakhir tuh siapa ya Edo yang ngasih pertanyaan Edo gimana kalau saya ngasih pertanyaan yang menang oh iya om oh iya oh iya 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 saya ini lagi capek bang diajak sukuat sukuat saya abis dari ngawi bang sukuat sini terus badan capek diajak sukuat sukuat ya om loh ini tadi abis ngajar anak-anak abis ngajar dari pagi belum istirah di One Pride setiap pertandingan kalian itu suka ada suara orang yang komentar pertandingannya dikomentarin terus jalan ke pertandingan nah dulu ada satu nama sebelum dia menjadi fighter adalah seorang komentator siapakah dia yang paling penting hahaha 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 udah putus-putus tadi putus-putus alasan alasan hahaha hahaha bang teo ginting jadi komentator karena penasaran sama bang bang Rudy Ahong Gunawan makanya udah turun lagi ya kan hahaha hahaha komplet udah balik komplet hahaha hahaha iya 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 oke bener hahaha hahaha selamat edo not voucher makas 100 ribu hahaha 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 oke kita update dulu karena tadi yang lebih cepat adalah edo harusnya jadi akhirnya yang dikatakan sebagai sepenak adalah edo hahaha hahaha sabar siamu cu sabar siamu hahaha 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 mendapatkan hadiah modal untuk membuka camp eh membuka usaha lah hahaha bukan membuka tutup botol kan bang hahaha hahaha bisa buka camp bisa minimarket juga bisa dipakai ini oh iya hadiahnya linggit hahaha 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 itu bisa nyongkal pintu tetangga juga bang ya bang ambil satu tv satu lemari oba atm hahaha 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 iya dan akhirnya terimakasih edoard fernanda the joker dan juga mas brianata the farmer siap om pa lepi tenang aja edo mas alu siap hahaha sukses sukses terus jangan kecewa walaupun ditunda kita harapin semoga wabah korona segera berakhir dan juga kalian semua bisa langsung bertanding biar aku yang turun tangan langsung om aku yang ngusir korona itu om ya hahaha hahaha mantap oke sehat-sehat selalu sukses selalu salam buat keluarga dan pecinta one pride demikianlah akhir dari fight pro home kali ini pertemuan atau pertandingan dan persaingan antara kedua fighters di kelas throw yaitu brianata rosadi dan juga edoard fernanda sangat seru dan banyak hal-hal yang bisa menjadi inspirasi semoga saja tayangan ini bermanfaat kita jumpa lagi di lain lain kesempatan lainnya akhir kata saya Syahlefi Latif dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri fight from home the first fight show made from home salam so far salam olahraga siap selalu hahaha